Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menghimbau masyarakat mewaspadai tawaran investasi dengan imbal hasil terlalu tinggi. Model investasi macam tersebut adalah salah satu ciri investasi bodoh. Otoritas Jasa Keuangan, OJK, melaporkan iklan perusahaan investasi Mavro di Mandial Moneybox atau Triple M ke Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Komisi Penyiaran Indonesia. OJK menganggap iklan perusahaan itu berpotensi merugikan warga. Anggota Dewan Komisioner OJK Kusumaning Tuti meminta iklan tersebut dicabut dari stasiun televisi. Ia menyatakan skema yang ditawarkan yaitu menggantungkan pendapatan pada orang berikutnya atau money game memiliki potensi kegagalan pembayaran yang tinggi. Ia juga meminta masyarakat berhati-hati terutama pada perusahaan yang menawarkan imbal hasil terlalu tinggi seperti Triple M. Ada lima pertimbangan OJK yang menyimpulkan perusahaan seperti Triple M ini adalah perusahaan yang menawarkan investasi bodong. Yaitu kegiatan ini menyerupai money game, tidak memiliki izin usaha dari instansi berwenang, dan tidak ada kejelasan bentuk badan hukum dan domisili. Perusahaan ini juga tidak memiliki struktur organisasi dan penanggung jawab kegiatan, server berasal dari luar negeri, serta OJK menerima ratusan pertanyaan maupun laporan mengenai Triple M. OJK telah menerima 235 laporan yang mayoritas berasal dari Jawa Timur sejak 2013. Ini bisa terwujud, penghentian ini terwujud kan dengan sendirinya, marketingnya kan nggak berhasil. Jadi kan sebetulnya jadi tidak di satu pihak konsumen kita, masyarakat kita terlindungi, di lain pihak kan dia jadi tidak bisa menjamur di Indonesia. Namun di sisi lain, OJK mengaku tidak mampu memberi sanksi kepada Triple M. Karena selama ini, perusahaan investasi Triple M bergerak di bidang perdata, di mana badan hukum, penanggung jawab, ataupun bentuk kegiatan tidak terdata dengan baik. Anggiak Sumawardaya, Riki Rusdiana, Berita 1, Jakarta.